Pertama, kita kocok dulu 350 gram tape dan 4 sendok makan susu kental manis. Lalu kita sisihkan. Lalu kita masukkan 340 butter dan 2 sendok teh vanilla ekstra. Lalu kita kocok. Di wadah lain, kita pecahkan 6 butir telur dan 2 kuning telur. Kembali ke adonan mentega dan vanilla tadi, udah fluffy ya guys. Kita masukkan tape-nya sedikit demi sedikit. Kalau saya, dibagi jadi 3 bagian. Setelah itu, masukkan 280 gram gula kastor atau gula dengan butiran yang halus. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai rata. Lalu masukkan telur, satu demi satu ya. Kalau di step ini adonan kalian kayak pecah, gak apa-apa. Kocok aja terus sampai nyatu. Setelah itu, masukkan 350 gram tepung segitiga, 2 sendok teh baking powder, 50 gram susu bubuk, dan 1,4 sendok teh garam. Aduk menggunakan spatula, diselingi dengan 100 gram keju parut. Kalau aku, dibagi jadi 3 bagian lagi. Lalu, adonannya ditimbang, dibagi menjadi 4 bagian. Bisa jadi loyang brownies yang panjang, jadi 4 loyang ya guys. Kalian bisa tambahin juga kismis ke dalamnya. Gimana selera aja sih sebenarnya? Kalau aku, keju aja. Lalu, panggang dengan oven 180 derajat selama 30 menit atau sampai matang. Jadi deh! Walu sampai siap dimakan!